Selanjutnya kita ke Medan, selamat pagi Wanasari, ada kabar-kabar terbaru apa dari Biro TV One Medan? Selamat pagi Hizul dan pemirsa, kabar pilihan dari Medan kami awali dari Kepulauan Riau. Pemirsa Bia dan Cukai Tanjung Pinang Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1 kg melalui jasa kurir penumpang kapal Pelni tujuan Jakarta. Pelaku membawa sabu dengan cara melilitkan barang haram tersebut di bagian perut menggunakan lakban. Sabu seberat 1 kg yang dibagi menjadi 3 bungkus kemasan diperoleh dari seseorang di Batam. Pelaku juga dijanjikan upah 30 juta rupiah. Menurut Kepala Kantor Bia dan Cukai Tanjung Pinang, Tri Hartana, terungkapnya penyelundupan sabu menggunakan jasa kurir melalui penumpang kapal ini berawal dari kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku saat melewati pos pemeriksaan penumpang. Dari Kepulauan Riau kita beralih ke Sumatera Barat, Pemirsa, Kantor Sar Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat melakukan evakuasi kapal 3 orang pemancing yang terombang ambing di tengah laut karena mengalami mati mesin. Setelah melakukan pencarian dari Kamis Petang, akhirnya tim SAR menemukan korban pada pukul 10 malam. Para pemancing tersebut akhirnya ditemukan petugas pada pukul 10 malam dalam keadaan terombang ambing di lautan lepas. Beruntung ketiga pemancing berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan sehat. Mereka pun langsung dibawa ke dermaga Tua Pejat, Maksud Kami, Mentawai, Sumatera Barat. Ya, demikian hijul kabar pilihan dari Biro Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Wanasari mengabarkan langsung dari Medan. Sebelumnya ada Farah Manila mengabarkan dari Surabaya. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Selamat menikmati.